Intro Sekali lagi mana semangat teman-teman dari Polimedia Jakarta? Vincent, beberapa waktu yang lalu ada aplikasi namanya iDozer Wah rame tuh di media sosial Jadi ini katanya sampai dibilang digital drugs di berbagai media online ya Aplikasi ini menggunakan teknologi audio untuk membuat otak berelaksasi dan mengubah mood Katanya bisa sampai edik gitu Dan pada akhirnya BNN, Badan Narkotika Nasional menegaskan bahwa iDozer ini bukan termasuk golongan narkotika Karena aplikasi ini hanya berfungsi untuk menstimulasi otak Dan para ilmuwan pun tidak menemukan perubahan pola otak pada pengguna iDozer Tuh, berarti iDozer bukan narkotika Bukan Tapi Desa, kalau ngomongin soal aplikasi Apapun aplikasi itu, pasti ada positif dan... Positif Positif mbak gue Positif dan negatifnya Ya, kalau ngomongin soal yang positif Masih ingatkan kemarin kita udah ngebahas tentang Next Dev Karya anak bangsa untuk solusi Indonesia Ya Yang dimana Next Dev ini akan mengumpulkan para startup developer application muda Ya Untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kota-kota urban Seperti apa aja Desda? Ada enam kategori Transportasi, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan juga UKM Dan ini ada 20 finalis aplikasi di Next Dev Yang kalian bisa cek semuanya Ya Itu bisa cek di website-nya thenextdev.id Itu dia Dan gimana para developer apps ini bersaing ya Ya, pasti kita pengen tau Di account Youtube Net Media Tama juga ada ya Juga ada account Youtube Telkomsel Silahkan di cek di sana, bisa juga voting Kalau selama-lama gimana kalau kita langsung aja ngobrol-ngobrol sekarang sama... Dia ini katanya coach Coach apa? Untuk soal aplikasi Oh iya, dia kalau soal digital dan juga sosial media ini jagonya nih orang Kalau jagonya, ayah Dengan dong Dennis, ada suara Dennis, ada suara Dennis, ada suara Kalau ngomongin soal digital itu gue selalu gak tau kenapa anak muda ngomongin digital Kalau gak Chris Yasudiono, Dennis Adi Suara Raditya Dika Raditya Dika Tapi kayaknya selalu Dennis Sumargo gitu Adi Suara Lo sendiri katanya seorang coach ya Buat NextDev di sini, saya jadi coach buat teman-teman developer yang mau bikin aplikasi Tapi dari segi bisnis modelnya Dari modelnya maksudnya model... Lo kalau model cepet ya Biar jelas detail gitu loh Ya, bisnis model ini lebih cakep daripada super model, serius Oke Misalkan gini, bisnis model itu adalah sebuah rangkaian logika dimana Gimana caranya sebuah perusahaan itu bisa dapet pemasukan dan keuntungan Tapi juga ngitungin costnya berapa gitu loh Kayak gini aja deh, kayak gini loh Lo merus rumah tangga, lo udah bawa apa-apa kan? Iya dong Nah, lo pasti mikirin kan Costnya sehari-hari keluar berapa Oh iya bener Keluar berapa itu, gue nangkep keluar berapa itu ya Keluar duitnya loh Terus, nah berarti harus ada pemasukan dong Bener Nah, supaya gak defisit, gak rugi gitu Lo harus nambahin pemasukan dong di bulan-bulan berikutnya kan Oke, tapi ini untuk anak muda juga lo ya Ini untuk anak muda Nah, kalau ngomongin soal anak muda Peranan pemuda dalam membangun negeri di bidang teknologi digital itu seperti apa? Itu udah banyak banget yang bikin aplikasi anak muda itu Makanya keren-keren semua Masalahnya cuma satu, mereka Gak ada wadah Nah, gak ada wadah gitu loh Gak ada wadah untuk berlatih Gak ada wadah untuk mengaksesikan dirinya gitu Dan nextdef ini mewadahi mereka Iya, dan mereka juga diketemukan dengan banyak banget mentor Mentornya gak cuma gue doang Ada banyak banget Dan mereka semua ide-ide keren mereka itu Dites Apakah ide mereka bisa bertahan lama gitu Apakah ide mereka bisa menghasilkan Sekaligus memberikan solusi dan dampak yang positif bagi masyarakat gitu loh Ngomong-ngomong soal wadah Kita ada mangkok kecil untuk Kok ngapain? Bukan wadah Bukan wadah itunya Jadi ini ada beberapa VT nextdef nih Iya, jadi Kalau dari tadi kita ngomongin nextdef, wadahnya dan lain-lain Biar lebih paham Ini ada VT Fungsi seorang investor Itu sangat penting bagi seorang entrepreneur Karena tanpa adanya kerjasama strategis dengan investor Sebuah perusahaan Mungkin itu aplikasi atau Sebuah startup Tidak akan berjalan dengan continue dan sustainable Nah, masalahnya nih Seringkali investor itu susah untuk ditemui Maklum, mereka adalah maklum sibuk Dan seringkali kita malah bertemu dengan mereka di saat-saat yang tidak terduga Mereka harus memilih dua pilihan Antara Kontrak tanpa uang Atau Kedua Kontrak dengan syarat Gak mungkin lah satu Gara-gara satu orang Terus 45 orang Dipecat terus Ya mereka juga punya keluarga kan Sekarang gini Dennis Gak mau pertanyakan lagi ke lu Kan banyak banget Gue yakin anak-anak muda Kekreativitasan anak muda Indonesia itu luar biasa Banyak sekali developer-developer yang Gue punya ide ini Gue mau bikin ini Tapi Ya itu tadi Seperti di video Bingung ketika mau ketemu developer Harus apa yang disiapin Investor Apa yang harus disiapin Jangan kan gitu Mau ketemu calon pacarnya Sampai bingung kan Yang pake baju apa Ntar mau ngomongnya apa Kalo ditanya masa depan kamu gimana Bingung Gak bisa dijawab Apalagi ketemu mantan Lebih bingung lagi Mau ngapain ngobrolnya Itu lu Yang lain Tapi pada dasarnya Kalo ketemu investor Itu mirip banget Kalo kita mau ketemu sama calon pacar Kita harus mempersiapkan Mau ngomongin apa nih Gitu loh Tujuannya Kalo sama investor Kenapa kita ketemu adalah Syukur-syukur Kalo investornya itu Cocok nih ya Orangnya ya Servisi gitu ya Kita bisa kerjasama Dalam waktu yang lama Sehingga produk kita bisa Sustainable Gitu loh Bisa-bisa bertahan lama juga Bisa berkembang Gitu loh Nah Biasanya kalo sebelum ketemu investor Yang perlu kita perhatiin adalah Satu Cari tau dulu Visinya investor itu apa Jelasin juga Visi kita apa Jangan langsung ngomong duit dulu Itu sama aja Kalo misalkan lu dateng mau ketemu sama calon pacar Jangan lu langsung ngomong Nah itu tadi Kita harus bisa jelasin Kalo kita menawarkan jasa Apa ya Pemacaan solusi lewat aplikasi Tentu Apakah kita bisa mendapatkan pemasukan dari situ Supaya Kita bisa Umurnya panjang gitu loh Bisa sustainable Bahasanya gitu ya Nah Pada saat kita jelasin ke investor Kita harus jelasin bahwa Oke saya bisa menawarkan Pemacaan solusi lewat aplikasi ini Nanti orang-orang menggunakan aplikasi ini Bisa secara gratis Tapi sponsor yang bayar Misalkan gitu Iya Costnya per bulan sekian Tapi pemasukannya diharapkan potensinya bisa sekian masuknya Itu harus dijelasin gitu loh Dan yang ketiga Kita harus cerita loh sebenernya sama calon investor Sama kayak cerita sama calon pacar kan Iya Lo pernah ciuman sama siapa aja gitu Betul Kenapa gue bikin Ngapain Tuh buat para developer-developer muda tuh Dari Dennis tadi suara Tapi Bagus nih anak ini Kalau kalian merasa Wah gue belum cukup pintar Belum cukup kreatif Untuk membuat sebuah apps Atau menjadi developer Tapi pengen dapet duit Nah ini dia Ada quiz twitter ya Dengan hashtag nextdev Mention aplikasi favorit nextdev Ke add to nightshow underscore net Dan juga Add telkomsel Dan jangan lupa kasih alasan menarik Akan ada hadiah 10 juta orang Eh 10 juta orang Akan ada hadiah 10 juta untuk 5 orang pemenang Kemudian akan kita hubungkan di tanggal 28 Oktober nanti Cek terus timeline twitter kita Add to nightshow underscore net Jangan lupa juga Buat nonton pengadu gerahan Nominasi nextdev Di tanggal 28 Oktober 2015 Yes Dennis ada di suara Terima kasih udah siar sama kita disini Terima kasih ya Vincent Thank you Terima kasih Banyak Hai Hai Hal-hal yang udah kreatif disana terbuka Kepalanya dan juga bisnisnya terbuka Terbuka kepalanya luka dong Gak maksudnya kan biasa suka di dalam Wawasan Oke baiklah Setelah kita masih akan tetap kembali lagi Jangan kemana lo tetap di tunacu Gak wangi, gak rapi, gak bersih Aduh gapapa ding Temenan aja Jangan lupa like, gak rapi, gak rapi